Intro Dalam soal ini diketahui sistem persamaan yaitu Y sama dengan MX dikurangi 8 dan Y sama dengan X kuadrat dikurangi dengan MX tambah 8 Kita diminta untuk mencari nilai M ini agar Bagaimana agar persamaan ini hanya memiliki satu penyelesaian saja Maka yang harus kita lawan pertama adalah kita gabungkan kedua persamaan ini Jika kita gabungkan keduanya Kita dapatkan bahwa MX dikurangi dengan 8 ini sama dengan X kuadrat dikurangi dengan MX tambah 8 Atau dapat disederhanakan X kuadrat dikurangi dengan 2 MX Ditambah dengan 16 ini sama dengan 0 Ini adalah persamaan kuadrat yang dihasilkan Kemudian dari sini kita dapat Menggunakan rumus ABC untuk menyelesaikan Persamaan kuadratnya dengan nilai A adalah koefisien dari X kuadrat yaitu 1 Nilai dari B adalah koefisien dari X yaitu min 2M Dan nilai C adalah konstantannya yaitu 16 Dan rumus ABC ini adalah X1 dan X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi dengan 4AC dibagi dengan 2A Agar nilai X1 dan X2 ini hanya 1 atau hanya memiliki 1 penyelesaian saja Maka dalam rumus ABC ini Akan didapatkan 1 penyelesaian Jika nilai dari akar ini Nilai di dalam akar adalah 0 Karena jika nilai di dalam akar adalah 0 Maka tidak akan ada penjumlahan dan pengurangan terhadap nilai min B Sehingga nilainya hanya 1 saja Maka dapat kita tulis disini nilai akarnya sama dengan 0 adalah B kuadrat dikurangi dengan 4AC Ini sama dengan 0 Kita masukkan nilai AB dan C nya yaitu Min 2M dikuadratkan dikurangi dengan 4 kali 1 kali 16 Ini sama dengan 0 Sehingga didapatkan 4M kuadrat dikurangi dengan 64 sama dengan 0 Atau 4M kuadrat sama dengan 64 Sehingga M kuadrat sendiri adalah 64 dibagi dengan 4 yaitu 16 Maka M ini adalah akar dari 16 yaitu M Sama dengan plus minus dari 4 Disini didapatkan nilai M yang memenuhi adalah plus minus 4 Atau dalam soal ini pilihan yang tepat adalah pilihan E Jadi jawabannya adalah E Terima kasih sudah menonton!